Ya saudara masih dalam suasana hari ulang tahun ke-12 Kompas TV, tadi kan kita sudah tahu nih apa yang disukai warga Bandung dari Kompas TV. Nah selanjutnya kita ke Surabaya, Jawa Timur, ada jurnalis Kompas TV, Via Irmar di sana, yang akan tanya-tanya langsung ke warga Surabaya soal Kompas TV. Halo Via, selamat pagi, jadi apa aja yang membuat warga Surabaya menjadi penonton setia Kompas TV, Via? Awan cerah terlihat di Cikini, jalan berempat ke Gondang Dia. Eh selamat ulang tahun untuk Kompas TV dari warga Surabaya. Ya lumayan lah ya Rian Day ya, pantun yang saya buat sekitar 2 menit yang lalu. Dan tidak hanya di Cikini saja, Rian Day yang awannya terlihat cerah di Surabaya pun, terutama di Car Free Day yang ada di Jalan Raya Darmo, atau biasa kita menyebutnya di Taman Bumpul. Ini juga awannya terlihat cerah, bahkan sejak tadi pagi masyarakat berbondong-bondong datang ke Car Free Day untuk memanfaatkan waktu bersama keluarga, bersama teman. Kalau kita lihat ini di kanan kiri Via, ada yang jalan kaki, ada yang bersepeda, bahkan ini terdengar sayup-sayup musik ya, di mana juga dimanfaatkan masyarakat Surabaya untuk mencari hiburan, bahkan tadi juga ada yang senang bersama. Nah, saya akan mengajak kepada masyarakat semuanya, terutama Anda yang ada di rumah nih, untuk merayakan bersama ya, ulang tahun Kompas TV yang ke-12 di Car Free Day pada pagi hari ini. Jadi saya akan bagi-bagi hadiah nih, hadiahnya di mana? Nah, nanti kita cari dulu nih, orangnya yang bisa kita tanya-tanya kira-kira siapa ya. Oke, ini kayaknya ada di sebelah kiri Via, ada bapak-bapak, kayaknya dari komunitas pesepeda ya. Saudara, langsung aja kita wawancara. Selamat pagi bapak, bapak siapa? Ivan Tanto. Ivan Tanto, wah ini semangat sekali pak, pagi-pagi udah bawa sepeda, ini emang mau ngapain pak? Mau bersepeda atau ngopi aja atau kayak gimana pak Ivan? Ini tadi baru keliling-keliling kota-kota, kemudian setelah itu biasanya kita mangkal di sini bersama teman-teman komunitas dari Balap Jadul Surabaya. Dari Balap Jadul Surabaya berarti komunitas ya pak ya, berarti pak Ivan gak sendiri nih, ini pada pagi hari ini sama berapa orang? Ini kebetulan sekitar hanya 15, karena sebagian belum datang ini ya, masih keliling-keliling. Biasa sekali, pak ini kan Kompas TV lagi ulang tahun yang ke-12 nih pak, kita mau bagi-bagi hadiah ke pak Ivan, tapi ada satu syarat pak, harus menjawab pertanyaan dari saya. Gimana pak, sudah siap? Siap, siap. Di polnya mana nih? Siap. Oke, mantap sekali semangatnya. Pak Ivan, apa program favorit yang sering ditonton oleh pak Ivan di Kompas TV? Kalau Kompas TV saya paling suka program Kompas Petang. Kompas Petang, kenapa itu pak? Karena saya paling suka mendengarkan berita-berita terupdate terkini dan salah satu berita yang kebetulan menjadi favorit saya adalah di Kompas TV. Nah, harapannya nih pak untuk Kompas TV di usianya yang ke-12 tahun apa Pak Ivan? Harapannya ke depannya karena Kompas TV ini adalah TV yang sering atau setiap hari menyiarkan berita-berita terkini, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan saya sangat suka, beritanya sangat update, sangat terkini. Tapi kemudian kalau bisa, untuk acara ke depannya Kompas TV jangan melulu ke berita, karena saya lihat 90% lebih itu ke berita. Dan saya sangat suka, barangkali nanti kita rangkul berita-berita dari komunitas-komunitas atau teman-teman yang suka olahraga, karena kesehatan itu adalah yang sangat penting. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Ivan, karena berhasil menjawab pertanyaan dari saya, saya beri body bag dari Kompas TV. Selamat untuk Kompas TV, semoga tetap jaya dan menyajikan berita-berita terkini dan terakhir. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Ivan, selamat melanjutkan aktivitas. Selanjutnya kita akan mencari satu orang lagi ya, Irianda dan juga saudara, ini kayaknya ada cewek-cewek. Halo, selamat pagi. Ini kalian lagi ngapain di Car Free deh teman-teman? Saat ini kita sedang menggalang donasi atau kempen ya, terutama tujuannya itu untuk menuntaskan stigma diskriminasi terhadap ODHA. Jadi ya, siap. Dari UNER ya? Iya, dari FKM UNER. Oke, siap. Nah ini kan Kompas TV lagi ulang tahun yang ke-12, teman-teman saya mau bagi-bagi hadiah nih, tapi harus jawab pertanyaan ya. Oke, pertanyaannya adalah apa program acara favorit teman-teman di Kompas TV? Program acara favorit kita sih breaking news sih, breaking news Kompas TV. Kenapa tuh? Karena menurut aku breaking news ini tuh sangat informatif dan seru aja sih aku ngeliatnya gitu. Siap, mantap. Terima kasih banyak karena kalian berhasil menjawab pertanyaan dari saya. Jadi saya memberikan goodie bag, hadiah dari Kompas TV. Ucapan selamat ulang tahun dong. Selamat ulang tahun Kompas TV. Terima kasih banyak. Selamat menjalankan aktivitas teman-teman. Sehat selalu. Wah, ternyata luar biasa sekali ya semangatnya warga Surabaya untuk menonton Kompas TV. Dan ternyata banyak juga masyarakat yang tahu program-program acara di Kompas TV. Keren sekali. Kembali ke Irianda, silahkan. Luar biasa ya, breaking news jadi salah satu program favoritnya. Saya akan balas pantun Anda, Fia, berbaju rapi sambil belajar. Jangan lupa untuk makan rujak cingur. Terima kasih, Fia Irmar, langsung dari Surabaya, Jatimur. Terima kasih, Fia. Dadah. Terima kasih, Fia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, Fia.